Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48-2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri SESNEK nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi tahun 2019 dana operasi Presiden, dana ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52 persen. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67 persen. Tahun 2021, 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86 persen. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86 persen. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82 persen. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14 persen. Yang mulia Bapak Arsul Sani tadi menanyakan mengapa di dalam Undang-Undang APBN 2024 tidak terdapat pasal 27 seperti yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2023. Tadi sebetulnya sudah dijawab, pasal 27 dari Undang-Undang 28 tahun 2022 mengenai APBN 2023 adalah dibuat dalam situasi pandemi COVID. Pada saat itu pemerintah bersama dengan BPJS harus bekerjasama untuk penanganan permasalahan kesehatan dan masalah sosial terutama untuk tenaga kesehatan. Dengan berakhirnya status pandemi, maka pasal 27 tersebut disepakati oleh Presiden, oleh pemerintah dan DPR tidak diperlukan lagi. Sehingga pasal 27 tidak ada lagi di dalam Undang-Undang APBN 2024. Yang mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa perlinsos sesudah COVID anggarannya masih tetap tinggi. Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran perlinsos periode 2022 hingga 2024, terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi bagian dari anggaran perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi, terutama subsidi energi. Namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari Rp211,8 triliun tahun 2021, naik menjadi Rp291,0 triliun tahun 2022, tahun 2023 naik lagi menjadi Rp332,5 triliun, dan tahun 2024 ini dianggarkan Rp340,7 triliun, naik karena terutama subsidi. Sementara anggaran perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk kemendikbud karena ada unit kos pada pendidikan menengah dan kemudian di kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel. Untuk ilustrasi harga minyak tahun 2021 68 dolar, 2022 melonjak ke 94,5, tahun 2023 dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar 82 dolar. Untuk nilai tukar, tahun 2021 14.312, 2022 naik ke 14.871, 2023 15.255, dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi 15.000. Volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi, tahun 2020 14,3 juta liter, Tahun 2021 naik ke 15.8 juta liter, 2022 di 15.1 juta, tahun 2023 melonjak ke 17 juta, dan di 2024 dialokasikan 19.000.000 liter. Ini yang mengambarkan bahwa perlinsos di tahun 2022 hingga 2024 meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan. Mungkin demikian yang mulia ketua dan hakim mahkamah konstitusi dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan bagian kami. Terima kasih.